Al-Fatihah 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 Apa itu ikhtiar lahiria dalam menghadapi wabah ini? Ikhtiar lahiria adalah kita perlu mengikuti dan melaksanakan arahan dari pihak-pihak yang berwenang Pemerintah telah menginstruksikan berbagai protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus ini Apa saja dengan mengurangi kegiatan di luar rumah, tetap saja di rumah, dengan social distancing Tidak pergi ke daerah-daerah yang terjangkit virus, ataupun tidak meninggalkan daerah-daerah yang terjangkit virus Kalau memang kita sedang berada di situ Selalu menjaga kebersihan tangan, menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga stamina, kesehatan tubuh Menjaga kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya Dalam hal peribadatan khususnya kita umat Islam Majelis Ulama Indonesia atau MUI Dan juga berbagai organisasi kemasyarakatan Termasuk Muhammadiyah Telah mengeluarkan fatwa Bagaimana kita semuanya melaksanakan ibadah ketika terjadi wabah seperti ini Perlu kita fahami bersama semua, jamaah sekalian bahwa Upaya pembatasan atau peniadaan Solat jamaah lima waktu Solat jumat Atau pengajian-pengajian yang biasa kita lakukan Termasuk pengajian embun pagi Ini bukanlah merupakan upaya penjauhan umat Islam dari Islam Atau umat Islam dari masjid Akan tetapi perlu kita fahami bersama Bahwa ini merupakan ikhtiar lahiria yang dilakukan Untuk menjaga tujuan pokok beragama Satu hadis Mutafakun alaih Rasulullah SAW bersabda Yang artinya adalah Apabila kalian mendengar wabah Pokok melanda suatu negeri Maka jangan kalian memasuki negeri tersebut Gitu Dan apabila penyakit itu melanda suatu negeri Sedangkan kalian ada di dalamnya Maka janganlah kalian keluar dari negeri itu Maka yang terakhir ini Himbuan dari pemerintah adalah Khususnya terkait dengan Mobilitas warga kita Termasuk yang mudik Dari khususnya daerah Jakarta Ke lokasi-lokasi lain Ini maka kita himbu juga Agar untuk menahan diri dulu Tunggu dulu sampai Waktu yang nanti Diizinkan oleh pemerintah Khususnya dalam hal Teknologi informasi Saya juga memesankan kepada jamaah semua Tidak terkecuali jamaah Embun pagi Bahwa Sekarang ini kalau kita Ikuti perkembangan di Grup-grup WA Maka banyak sekali informasi Terkait dengan corona ini Maka saya berpesan Kepada jamaah sekalian Tolong Stop Hentikan asal Forward WA Kalau jamaah ini Tidak yakin Bahwa Ini sumbernya Dari siapa Ini benar Atau tidak Maka stop dulu Kalau jamaah memang Ingin melakukan Klarifikasi Tabayun silahkan Lakukan Kalau itu beritanya Memang benar informasinya Valid Barulah di forward Maka Sekarang ini adalah Kalau kita mendengar Berita Atau tulisan Video Yang itu ekstrim Yang itu tidak biasa Maka setting kita ini Harus berpikir bahwa Ini tidak benar Ini tidak valid Kecuali nanti Ada berita Ada informasi Yang itu memang Betul-betul Valid Sehingga Dengan begitu Tidak ada lagi Bersliveran Informasi-informasi Yang sebetulnya itu Mungkin tidak valid Atau Informasi yang sebetulnya Tidak relevan Tidak perlu Untuk kita share Gitu Jadi ini Saya pesan kepada Jamaah sekalian Baik Pada kesempatan kali ini Jamaah Yang dimilihkan oleh Allah SWT Saya ingin menyampaikan Tentang Al-Quran Al-Hakim Bagaimana Al-Quran itu Penuh hikmah Tapi fokus lagi Nanti saya akan Sampaikan Terkait dengan Kebijaksanaan Al-Quran Dalam Haraman Hamar Di dalam Surat Yasin Surat yang sangat Populer Di kalangan kita Di ayat yang kedua Yang berbunyi Kalau kita mulai Dari ayat yang pertama A'udzubillahiminasyaritonirrojim Yasin Wal-Quranilhakim Nah Quranulhakim ini Saya sarikan Dari beberapa Al-Tafsir Ada Memanai Menjadi Tiga hal Yang pertama Mananya adalah Muhkam Artinya adalah Al-Quran Itu telah Pasti Benarnya Dan Tidak mungkin Terdapat Di dalamnya Sedikitpun Sesuatu Yang patil Atau yang Tidak benar Baik itu Dari Lafaznya Tujuannya Hikmah Kisah Hukum Ataupun Lain-lainnya Dan Ditinjur Dari segi Apapun Itu Muhkam Pasti Benarnya Yang kedua Quranulhakim Al-Hakim Itu artinya Adalah Sifat Orang Yang Berakal Ini Bermakna Al-Quran Itu Sesuai Dengan Sifat Kehidupan Dengan Kemauan Dan Kehendak Manusia Al-Quran Itu Sejalan Dan Harmonis Dengan Pikiran Sehat Manusia Itu yang Kedua Yang ketiga Al-Hakim Itu bermakna Bijaksana Artinya Al-Quran Itu penuh Dengan Hikmah Dengan Kebijaksanaan Al-Quran Itu Berbicara Kepada Setiap Orang Dengan Cara Yang Sesuai Dengan Keadaan Orang Tersebut Nah Kaitannya Dengan Quran Yang Penuh Hikmah Ini Saya Akan Contohkan Bagaimana Al-Quran Ini Mensyariatkan Pengharuman Khamer Dalam Empat Tahap Khamer Ini Diharamkan Tidak Serta Merta Tidak Boleh Haram Tapi Bertahap Ada Empat Tahap Yang Disebutkan Dalam Empat Ayat Yang Berbeda Empat Surat Empat Ayat Yang Berbeda Kita Lihat Tahapan Yang Pertama Tahapan Yang Pertama Ini Adalah Tahapan Adanya Informasi Dari Allah Tentang Potensi Baik Dan Buruk Allah Berfirman Dalam Quran Surat Anakhal Surat Yang Ke 16 Ayat 67 Yang Berbunyi Kalian Kalian Mengambil Kalian Kalian Membuat Membuat Hudarinya Apa Sakaron Minuman Yang Memabukkan Warizkon Khasanan Dan Rezeki Yang Baik Inna Fidhalika La Ayat Likom Ya Ilun Sungguh Inna Sungguh Fidhalika Pada Yang Demikian Itu La Ayatan Benar 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 Terdapat Tanda Likawmin Untuk Orang Ta Ya Ilun Orang Yang Memikirkan Orang Yang Mengerti Nah Di dalam Ayat Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menginformasikan Tanda Tanda Kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adalah Buah Buahan Yang Disini Sebutkan Kurma Dan Anggur Bisa Dibuat Menjadi Baik Itu Sakaron Ataupun Rezeki Yang Baik Apa Itu Sakaron Sakaron Itu Adalah Minuman Yang Memabukkan Yaitu Khamar Yang Pada Waktu Turunnya Ayat Ini Belum Diharamkan Nah Ayat Ini Merupakan Prolog Persiapan Awal Dari Pengharaman Khamar Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memperlihatkan Bahwa Ada Potensi Ada Kemungkinan Buruk Dan Baik Pada Kompet Itu Saja Baru Informasi Itu Itu Tahapan Yang Pertama